Madura hari ini Rangkaian informasi Madura terbaru Madura hari ini Calon penumpang utamanya jurusan Jakarta yang akan menggunakan bus antar kota antar provinsi atau AKAP di terminal Ronggoskwati Pemekasan harus menunjukkan surat yang menyatakan negatif COVID-19 baik hasil swab antigen atau genos serta menerapkan protokol kesehatan Hal itu dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 Kasatgas Terminal Ronggoskwati Pemekasan Riyad Abdillah saat ditemui Sabtu 12 Juni 2021 mengatakan berdasarkan surat edaran terbaru yang ia terima untuk di terminal tipe B yang dikelola Dishub Jawa Timur bahwasannya penyekatan penumpang bus harus dilengkapi surat swab antigen pelaksanannya mulai tanggal 11 sampai 27 Juni 2021 Sementara bagi penumpang yang tidak membawa surat keterangan negatif COVID-19 harus mengurus terlebih dahulu dan apabila terpaksa berangkat para penumpang tetap akan dilakukan swab antigen di bangkalan Bagi calon penumpang bus antarkota dalam provinsi AKDP sementara ini masih tetap dalam penerapan untuk mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yaitu 5M, memakai masker, mencuci tangan, pakai sabun dan air mengalir menjaga jarak, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilitas dan interaksi Berdasarkan pantauan, setiap bus jurusan Jakarta yang tiba di Terminal Ronggoskwati Pemekasan langsung dilakukan pengecekan oleh petugas Dishub mulai dari pengecekan kelengkapan surat-surat kendaraan serta pengecekan surat keterangan negatif COVID-19 yang dibawa penumpang Untuk lebih jelasnya, berikut wawancara kami dengan Kasatgas Terminal Ronggoskwati Pemekasan Bapak Riyad Abdillah Dengan adanya peningkatan itu, kondisi di Terminal Ronggoskwati Pemekasan seperti apa Pak? Ya di Terminal Ronggoskwati Pemekasan dampaknya yaitu penurunan jumlah penumpang termasuk armada bis banyak yang tidak sesuai dengan term table jadi yang biasanya masuknya jam sekian ternyata banyak yang melengkeng yang kedua mungkin karena terkait dengan antrian yang terjadi di Suramadu seperti itu jadi memang dalam rangka penyekatan ini kami sesuai dengan perintah pimpinan bahwa dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai penyebaran corona kami mendapat himbawan atau surat edaran dari pimpinan bahwa bagi para pelaku perjalanan dalam negeri orang dalam negeri setelahnya pada masa penyekatan ini untuk pelaksanaan di Terminal semua Terminal Tipe B yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus dilakukan apa namanya swab antigen atau minimal genos setelahnya seperti itu jadi penumpang harus dilengkapi dengan harus membawa surat negatif swab antigen terutama untuk penumpang yang jurusan Jakarta seperti itu mas baik nah kemudian untuk masa berlaku penyekatan ini informasinya seperti apa pak? kalau pelaksanaannya ini edaran yang terbaru bahwa untuk di Terminal Tipe B untuk penyekatan penumpang penumpang harus dilengkapi dengan surat swab antigen itu pelaksananya mulai kemarin tanggal 11 Juni sampai tanggal 27 Juni 2021 demikian mas untuk penumpang terutama yang bis Jakarta atap antar kota antar provinsi harus wajib membawa surat negatif swab antigen atau minimal tes genos seperti itu jadi bagi penumpang yang tidak membawa atau tidak bisa menunjukkan surat swab negatif atau antigen itu jadi terpaksa diturunkan dan bis itu mungkin kalau memang keseluruhan dalam muatan bis itu tidak tidak dilengkapi jadi otomatis tidak boleh berangkat atau kalau memang memaksa berangkat nanti di Bangkalan akan terjadi penyekatan lagi dan dimasukkan kembali di Terminal Bangkalan dan dilakukan swab antigen di sana demikian mas nah untuk penumpang bus AKDP sendiri lintas Jawa Timur antar kota dalam provinsi sementara ini kami hanya menerapkan yaitu untuk selalu menerapkan 5M istilahnya jadi yang pertama yaitu jaga jarak ya istilahnya seperti itu yang kedua menggunakan masker mencuci tangan menghindari kerumunan istilahnya di dalam bis itu harus ada jarak seperti itu mas jadi sementara ini untuk AKDP kami terapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah artinya mereka tidak harus punya surat negatif itu sementara itu tidak ada karena memang untuk untuk sementara yang kami sasar yang menjadi sasaran kami yaitu penumpang bis antar kota antar provinsi atau penumpang bis yang menuju ke Jakarta atau ke Bali atau di luar ke luar istilahnya melintas antar provinsi artinya kalau hanya skop di provinsi Jawa Timur cukup mematuhi protokol kesehatan sementara seperti itu ini mas jadi SOP kami di terminal di terminal Runggo Sukoti Komakasan jadi bis datang untuk yang menuju ke Jakarta kemudian bis datang kami parkir penumpang sebelum naik itu kami periksa surat menyuratnya surat terkait dengan punya tidaknya surat negatif antigen itu apabila tidak punya ya terpaksa mereka harus mengurus dulu kalau mereka memaksa ya dipersilakan tapi nanti resikonya nanti di bankalan di terminal bankalan nanti mereka akan dilakukan swip antigen dan biayanya biaya mandiri mas karena karena memang bukan merita yang mengelola waktu itu mungkin lab liberatorium swasta demikian mas jadi ada biaya yang dikenakan disana baik itu di terminal ronggo sekuat itu sendiri rencana untuk swip antigen secara acak ada tidak Pak rencana kami kemarin sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan namun mungkin dinas kesehatan masih belum belum apa memberikan balasan karena mungkin mereka masih fokus penempatan di depan 516 kompi 516 jadi mereka melakukan apa tujuannya yaitu mobil pribadi setelahnya seperti itu dan dites secara acak sementara mungkin mungkin lusa atau besok atau lusa ini mungkin nanti akan ada antigen di terminal demikian baik nah Pak dapat informasi tidak untuk jam-jam penyekatan di wilayah bangkalan ini jam berapa ini Pak biasanya kalau itunya saya yakin 24 jam pembelaksananya 24 jam namun efektifnya mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 12 jam kosong-kosong tengah malam dini hari demikian mas baik terakhir Pak ada himbawan yang perlu dititik tekankan kepada seluruh calon penumpang bus di terminal Lunggu Sekuati ya mudah-mudahan penumpang yang akan naik di terminal Lunggu Sekuati selalu membawa surat antigen dilengkapi dengan surat antigen sebelum melaksanakan perjalanan agar perjalanan tidak ada kendala yang kedua harus tetap selalu menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan yang ketiga selamat sampai di tujuan demikian mas terima kasih Pak ya